Halo! 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 Hei! Dikoyang pemirsa setiap on the spot! Saya yang menggoyangkan badan saya sih sebenarnya Karena sekarang saya masih bergoyang di Pulau Sumbawa Nah hari ini pemirsa, saya akan mengajak pemirsa ke sebuah situs perubakala Yang masih misterius keberadaannya Namanya situs batu gong Nah kira-kira apa yang membuat situs ini begitu misterius? Nah pemirsa seperti di daerah lain Sumbawa juga masih menyimpan situs-situs perubakala yang unik-unik Di kecamatan Hutan terdapat sebuah beda cagar budaya berbentuk batu menyerupai gong Batu gong ini berjumlah 11 buah Namun pemirsa sekarang hanya ditemukan 7 buah saja Sedangkan sisanya hilang karena dicuri Habarnya nih pemirsa, setelah mencuri situs batu gong tersebut Para pelaku mengalami sakit dan tak terduga Akhirnya ada pencuri yang mengembalikan batu gong tersebut Batu gong ini dulu sempat digunakan sebagai tempat pengujaan roh leluhur Jika kini masih ada yang digunakan sebagai tempat untuk membayar nazar yang telah diucapkan Eh tapi pemirsa banyak dulu cerita beredar mengenai sejala situs batu gong ini Sebagian masyarakat meyakini bahwa batu gong merupakan sebuah cetakan untuk membuat alat musikong dari kerajaan goa Sedangkan sebagian lain meyakini bahwa batu gong ini merupakan peninggalan zaman Neolitikum atau zaman batu muda Kenapa nih pemirsa, terlihat dari bentuknya yang telah diasah menyerupai gong Ternyata, ternyata pemirsa keberadaan situs batu gong di Indonesia gak hanya terdapat di Sumbawa saja Melainkan juga terdapat di beberapa daerah lainnya Seperti situs batu gong yang terletak di Kabupaten Kerinci Riau Dan juga nih di Madula ternyata juga ada situs batu gong Tepatnya di desa Pancor Batu yang digunakan ialah batu kari yang rata-rata berdiameter 50 cm Dengan tinggi 30 cm Sampai sekarang nih pemirsa ya Situs batu gong di kecamatan hutan masih menjadi misteri Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai sejarah akan keberadaan Waduh, panas banget pemirsa, kepala saya panas Secara hari sudah menjelang siang nih Hmm, kita kemana ya Eh, tapi dari situs berbaka labat gong yang ada di Sumbawa tadi Saya pengennya pemirsa main air Terus ke tempat yang akhir dan seru Dan lebih tepatnya kembali ke habitat saya Nah, gimana kalau misalkan kita ketambak udang windu tradisional Sumbawa Di sini, saya akan menangkap udang dengan tangan kosong saya Hop, 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 hop Bakasan ini Udang windu atau panelus monodon adalah salah satu ikan unggulan di Sumbawa Ternyata, ternyata pemirsa udang ini adalah udang asli Indonesia loh Tapi sayang nih, sekarang pengusaha tambah udang di Indonesia Kebanyakan memelihara udang panamei yang berasal dari Amerika Tengah Dimana kan udang windu ini Padahal, 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 padahal pemirsa Udang windu yang berkualitas baik bisa dijual dengan harga 80 ribu per kilogramnya Negara penghasil udang windu terbesar ditinggalkan oleh Thailand Ya kan? Dan China Padahal, mereka juga mengambil giput udang windu itu dari negeri kita sendiri loh Indonesia Nah, Abu Mirna Pak Abu Amin ini merupakan salah satu pengusaha tambah udang windu Sumbawa Pak Abu Halo Luas banget Pak Abu Sudah lama nunggu ya Pak? Ya Aduh Salat panggung, salat panggung Ini panggung, mari panggung Aduh Salat bu Ini bu Ini bu ya udah di bawah aja Tapi disini kayaknya lebih tradisional ya Pak Abu ya? Iya Pakai apa kita nanggep ya Pak? Ada yang pakai tangan, kadang-kadang juga ada yang pakai jalan gitu Jadi windunya kadang pakai tangan kita Kalau yang padahal pakai jalan Windu itu jenis udangnya ya Pak? Iya jenis udang Sebesar apa dia Pak? Iya dari sebesar rambut sampai ada yang gede-nya sebesar gini Aduh Pak Bisa kayaknya gak saya dapat segini itu beruntung banget ya Tapi Pak Abu sendiri pernah ngerasain sebuah kerudian yang besar gak sih Pak? Pernah 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 itu pengaruh air Terjadi begitu dia ngambang Kemudian Biasanya dikeringkan semua udah mati Sekarang Kita gak usah mikirin tahun 2013 Pak Sempat gagal waktu itu Dan saya yakin dapat sekarang senyumnya lebih tampan Lebih sukses lagi sekarang Kayaknya saya boleh gabung ke bawah Boleh ya Bu? Boleh ya? Aman ya Bu ya? Aman ya? Ibu kayaknya pengen banget berenang sama saya Tapi kita bukan berenang disini Pengen mencari udang windu ya Pak? Iya Kalau beruntung dapet sebesar ini Wah ibu udah dapet! Aduh persilisnya saya udah gak sabar Pengen turun ke bawah Pengen cobain Pak Abu boleh ya? Oke Saya harus buka baju Buka sweater lah Setidaknya ya Biar gabung Wih coba Pak Saya jadi iri Pak Langsung deh kita turun ke bawah Berser Saya siap-siap dulu ya Ini dia pemisah suruhnya tanok udang windu di Sumbawa Kalau hanya makan udang windu yang manis dan berdaging tebal Dan biasa di Jakarta Kalau disini Kita langsung melantap langsung udangnya Dengan tangan kosong Hahaha Eh pengisah tau gak sih Masyarakat Sumbawa Menyebutnya dengan nama udang ponpan Lucu ya sebutannya Sebelum menangkap udang Saya ini diajarin pengisah Teknik menangkap ikan yang benar Mulai dari melembang lumpur ke kolam Cara mencantram udang Sampai akhirnya Menahan udang Biar gak lepas dari genggaman kita Kalau cuman ngeliat sama dengerin doang sih Kayaknya gak apa pengisah Waduh Pas praktekinnya mah Degdegan juga nih Tambang udang yang berlumpur membuat kita kesulitan banget melihat keberadaan udang pengisah Tata melihat tangan kita tuh harus berada di dalam lumpur Sambil berada-ada Dimana kira-kira udang-udang tersebut bersembunyi Udah udah dia pengisah Doakan saya ya Depan pas saya beruntung Wah Yang lain udah dapet Pasan saya udah dapet-dapet Dia pemisah Ada kumis-kumis ini Nah kalau harus kalah keras Dia kayak kayu pak Aduh dia kayak kentu aja Wah angin pak Pemirsa Pemirsa Eh tapi pengin saya Menangkap udang ditambah seperti ini Dispin saya pada masa disini Ternyata tambah udang pak abu amin ini Langsung mengalir loh dari air laut Jadi sama menangkap udang Kita juga bisa mendapatkan kepinting rajungan Dan ikan-ikan lainnya yang dahat Terus saya terkroncok Mana nih pemirsa Saya jadi lapar Bagaimana kalau langsung ngegoreng saja Yang tadi saya dapatkan Dan juga bapak-bapak lainnya Setelah Nah pemirsa Sementara saya bersih-bersih Tak apun ternyata Eh ternyata Eh ternyata Nyiapin santapah lezar pemirsa Dari hasil tangkapan tadi Nah menurut pak abu amin Daging udang lindu aja Udah enak banget mau dimakan Jadi gak usah diolah sesapa aja deh Cukup direndam dengan sabal Yang sudah dihaluskan Lalu digoreng Hmm Balu Kacau baunya pemirsa Wah Taksir rasanya Aduh Nyemi I'll be loungin on the couch Just chillin in my snuggie Click to MTV So they can teach me how to doggie Cause in my castle I'm the fake good man Oh yes Waalaikumsalam 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 Pantes tadi Aduh Pak abu Kesini yang tahu Boleh Tadi saya disampai Dari bawah Dari kamar madinah Sium baunya Pak abu Langsung goreng Langsung goreng Tadinya Sudah jadi Pak abu Saya itu Seperti kemaren makan di Jakarta Kalau di Jakarta Teguh Banget pak Semua hal yang Tampun Pak abu Kita coba Pak abu Pak abu kan Sering makan Sering aja Pak abu Bisa ambil Pengusahanya Beliau Bismillahirrahmanirrahim Pak abu Bisa Pak Saya kan selapa ini Makan maksudnya Makan kentang Agak-agak sembarangan Sebenarnya The best Bagian yang paling baik Untuk pertama dimakan Dari seekor udang Itu apanya Yang paling baik Ini Potong dua dulu Potong dua dulu Panas Potong dua dulu Potong dua dulu Ya Enak Gitu doang enak Atau boleh saja Dikupan langsung Panas pak abu Dikupan langsung aja Gitu aja deh Jadi bagian Ininya dulu Dikupan langsung aja Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.